Kamu tau gak sih situasi biasa sekarang itu lagi crowded banget Tapi tiba-tiba Baik Assalamualaikum Ken di Loper Pecinta Sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita adegan Sinetron Love Story The Series Dan yang mana pada adegan kali ini kita yang selalu dibuat baper nih Oleh kebersamaan Ken dan Maudie saat ini Yang selalu memberikan rasa kasih sayang dan perhatian terhadap si Baby K Yang mana saat ini keadaan si Baby K yang dalam keadaan sakit ya Tapi Dengan semua itu Ken saat ini sangatlah merasa kecewa tentunya terhadap Maudie Yang bahwasannya bila Maudie saat ini tak mementingkan keadaan si Baby K yang malah mementingkan dengan kesibukannya atau pekerjaannya di PT Arga Dana Dan dengan semua itu Ken saat ini masih merasa kecewa tentunya ya Dengan semua sifat Maudie yang selalu mementingkan pekerjaannya Dibanding si Baby K Dan dengan semua itu pun Maudie yang sangat merasa ya Bila saat ini Ken Rawilantara masih saja bersifat dingin terhadap Maudie Bahkan dengan semua itu pun Maudie yang sangat mengakui ya dengan semua kesalahannya saat ini Yang tak bisa memperhatikan keadaan si Baby Twin ya guys Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus netron love story di series Agar selalu bertengger di rating nomor 1 tentunya ya guys Dan agar tidak ada kesalahpahaman atau rasa penasaran nih Tonton terus netron love story di series yang selalu tayang di SCTV 1 untuk semua Dan adegan selanjutnya kita yang telah disuguhkan oleh prihalnya si Rama nih Yang mana saat ini si Rama masih kegegaan dan kegegaan dan tak ada kapok-kapoknya Ingin berusaha kembali hidup bersama si Panesa Padahal dengan semua itu si Tante Dinda sangat tak menginginkannya Bila si Rama akan kembali rujuk bersama si Panesa lagi Bahkan si Tante Dinda pun yang telah mengancam si Rama ya Bila hal tersebut si Rama akan memaksa untuk bisa kembali bersama si Panesa Maka si Dinda yang tak akan menganggap bila si Rama itu anak kandungnya si Ding Dong ya Bahkan disitu pun si Ding Dong yang akan berusaha ya untuk bisa mencegah Si Rama yang akan kembali hidup bersama si Panesa Bahkan dengan semua sifat atau prihal si Rama saat ini sangatlah diketahui oleh si Reisa Yang bahwasannya si Reisa saat ini yang merasakan kecewa dan sakit hati ya Dengan ulahnya si Rama saat ini Yang selalu mementingkan cintanya si Panesa dibandingkan si Reisa Yang bahwasannya saat ini si Reisa dalam keadaan Hamidun tentunya Dan ingin merasakan rasa kasih sayang dari sang suami yaitu si Rama tentu Tapi si Rama yang punya sifat egois dengan cintanya si Panesa saat ini ya guys Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron love story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin ya robal alamin Dan episode selanjutnya kita pun yang telah disuguhkan lagi nih Oleh realnya si Arman yang saat ini keke dan keke ya Untuk membuat kehidupan Ken dan Maudie semakin berantakan Dengan cara si Arman yang telah memberikan aktivitas yang sangat padat tentunya ya Terhadap Maudie yang bahwasannya Bila Maudie menjalankan semua tugasnya di PT Arga Dana Maka Maudie yang akan melupakan keluarganya di rumah Terutama keadaan si Baby Twin dan si BBL Yang saat ini sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu Dan disitu pun yang diharapkan oleh si Arman Bila terjadi hal itu Maka Kenrawilan Tara yang akan murka ya Terhadap Maudie tentunya Yang saat ini penuh dengan kesibukannya di PT Arga Dana Dan berkemungkinan dengan semua itu Kenrawilan Tara yang akan memberhentikan tentunya ya Dengan kegiatan Maudie yang saat ini Telah membantu keadaan PT Arga Dana Yang saat ini sangatlah membutuhkan orang seperti Maudie tentunya Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga tentunya Dan Bang Mimin yang tak luput selalu mendoakan Para penggemar pen sinetron love story di series dimanapun kalian berada Bang Mimin selalu mendoakan agar kalian semua diberikan kesehatan dan keselamatan Dan juga dimurahkan rezekinya amin amin ya Robbal Alamin Dan episode selanjutnya kita yang telah diseguhkan lagi oleh prihalnya si Oncom Anita nih Yang mana saat ini si Oncom Anita Yang kege tak ingin bila dirinya akan menjalankan operasi kaki ya tentunya Demi keselamatan dirinya saat ini Bahkan hal itu para medis yang akan membuat si Anita kehilangan kakinya sebelah tentunya Karena para medis yang akan kege dan kege ingin mengamputasi tentunya Dan disitu pun si Anita yang sangat mencemaskan tentunya Bila saat ini kehidupannya yang akan kehilangan sebelah kaki Tapi saat ini si Anita yang ingin mencoba kabur tentunya ya Dari rumah sakit Tapi disitu si Anita yang sangat tak mampu bila dirinya akan pergi dari rumah sakit Karena si Anita yang takut ya untuk menjalankan operasinya saat ini Bahkan dengan sakitnya si Anita yang sangat penuh kesedihan Yang bahwasannya Dalam sakitnya si Anita saat ini Tak ada satu orang pun yang peduli terhadap dirinya Bahkan maudipun yang sudah tak ingin untuk bersama si Anita lagi Dan disitu pun si Anita yang belum bisa menerima keadaannya Atau pasrah diri Untuk kesembuhan dirinya saat ini Dan berkemungkinan si Anita akan bisa melakukan sesuatu Untuk menghindari operasi kakinya saat ini ya guys Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron lock story Di seri siang selalu tayang di SCTPP 1 Untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!